Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kami bisa memahami dari masyarakat, terutama dari keluarga maupun orang-orang yang dulu tinggal di Kerajaan. Tapi sebetulnya tim kami ketika bicara dengan mereka lebih tertutup, misalnya mereka menceritakan juga berbagai hal yang tidak memedia. Jadi praktek-praktek kekerasan, eksploitasi, pemengerjaan orang-orang tanpa sistem itu juga terjadi. Jadi mereka sebetulnya kalau kita ajak bicara dari hati ke hati, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Itu yang kami melihat memang ini ada banyak masalah. Nah, praktek-praktek kekerasan itu sistematik, mereka jelaskan, sampai ada yang kita juga meninggal dunia. Sementara ini kita baru menemukan satu, tapi kita punya dua, ada berapa lagi kasus? Jugaan lagi gitu ya. Jadi banyak pihak misalnya berusaha menjelaskan praktek yang positif, bagian dari misi sosial dan lain-lain. Tapi terang-terangan dari korban tadi maupun dari masyarakat yang menceritakan berbeda dengan apa yang muncul di publik itu. Terima kasih.